Intro Assalamualaikum mam Di video kali ini aku saya resep masakan yang simple lagi Tapi masaknya pake bumbu dasar Jadi buat yang belum tau bumbu dasarnya apa Nanti aku tulis di description box Atau bisa nonton di video meal prep yang pertama Pertama aku panasin sedikit minyak Sedikit aja Ini aku pake minyak kelapa Terus tambahin 1 sendok makan bumbu dasar putih Aduk-aduk Tumis sampe wangi bila perlu wanginya kemana-mana Ke rumah tetangga gitu Terus masukin daun salam Sama ati yang pelayang udah direbus Atinya direbus pake sedikit garam Sama daun salam dan daun jeruk Bila perlu pake serai ya mam Biar gak amis Nah ini aku aduk-aduk lumayan lama Sampai kayak setengah digoreng gitu Sampai dia bener-bener Wangi terus bumbunya nyerep Maafkan ini masaknya barbar banget Berantakan karena ada anak kecil gitu di bawah kaki Ceritanya ditungguin gitu Karena Sika udah kelaparan Terus ini aku tambahin sedikit air Sedikit aja Tambahin saus tiram Dikira-kira aja ya mam Terus aku tambahin kecap manis Ini kecap manisnya aku tambahin berulang kali Sambil dicicip-cicip gitu Terus diaduk-aduk sebentar Kalau dia mulai mendidih Baru ditambahin bumbu ya Aku pake garam, kaldu jamur, sama lada Kalau kalian suka gula silahkan ditambahkan gula Nah diaduk-aduk Ini semur versi males Jadi aku tambahin sayur Biar gak masak menu yang lain lagi Aku tambahin kacang panjang Ini kacang panjangnya udah kayak 10 hari yang lebih di kulkas Kacang panjang itu gak tahan sampai 2 minggu ya mam Kalau 2 minggu lewat Dia udah mulai mau busuk Aduk-aduk Terus tambahin si mahal ini Bawang bombay Ini bawang bombay terakhir aku Sumpah aku gak beli lagi Terakhir aku beli juga 4 biji itu Rp16.000 Kayaknya itu masih lumayan murah ya Daripada sekarang Aduk-aduk Kalau udah mulai layu Nanti aku mau pisahin separoh buat Kai Karena Buat aku Mau aku tambahin cabai gitu Aku pake cabai gede Yang diilangin bijinya Aku pikir tuh Itu tuh gak pedas Cuma pas aku gadoin Itu tuh rada pedas Jadi perkara Kai bisa makan apa enggak Yang dikasih cabai Nanti aja Yang penting kita pisahin dulu separoh Nah terakhir Aku tambahin irisan cabai besar Yang udah dibuang bijinya Terus aku tambahin sedikit daun bawang Kalau udah Udah dia tinggal diaduk-aduk Terus dimasak sampai mateng Matengnya sesuai selera aja Jadi resep ini Bisa pake ati ampela Bisa pake ikan goreng Bisa pake ayam goreng Atau ayam rebus Bisa juga pake telur Bebas Sesuai selera Dikreasin aja Nah udah Ini tinggal disajiin Nah ini juga bisa Buat masak tahu Atau tempe ya mam Nanti videonya Aku bakalan update Di playlist ramadhan Siapa tau ini Bermanfaat buat Masak cepet Di bulan puasa Makan ya Nah sudah Segini aja video dari aku Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa